A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Meski mengikuti Quran dan Sunnah, kalau hatinya tidak bening, dia juga akan menyimpan watak paling benar sendiri. Sehingga yang lain sesat. Sehingga dikaji pada Quran, pada Sunnah. Karena watak paling benarnya belum sembuh. Karena belum minum apotas itu tadi. Sehingga dia mengkaji ayat, mengkaji hadis untuk didingi wang lio. Tahdir sana, tahdir sini, itu, itu, dan lain sebagainya. Singkatnya, yang benar kuih, meski podo-podo ngaji Quran dan Sunnah, yang benar kalau aku pemahaman ini. Kalau aku salahkan, jangan ikuti ini. Jangan ikuti fulan, jangan ikuti ini, jangan ini. Saling tahdir sana-sini. Lagi loh sekarang hobinya umat Islam itu. Maka umat Islam terpuruk sudah. Terpuruk karena umatnya suka punya hobi, mentahdir. Takdisul Afqar Ad-Diniyah. Pengkultusan pendapat keagamaan di kelompoknya sendiri-sendiri. Virus ini lebih mematikan daripada COVID. Kalau COVID mati di dunia selesai sudah. Kalau kita beriman, insya Allah sahid. Karena kena wabah. Di alam barzah bahagia, sampai di hadapan Allah bahagia. Tapi kalau terkena virus takdisul Afqar Ad-Diniyah. Merasa paling benar sendiri. Ini virus dari iblis. Iblis itu kan merasa paling benar sendiri. Maka kalau kita merasa paling benar sendiri. Ya sudah kita tertular virus yang disebarkan oleh iblis itu. Nah sekarang umat Islam hobinya lagi seperti itu. Lagi seperti itu. Maka ada ungkapan. Al-Islamu baina jahli abena'ihi. Islam di antara kebodohan umatnya. Bukan umat Islam bodoh. Tetapi punya hobi. Jadi mau untuk dibodoh-bodohi. Mau untuk dibodohkan. Sehingga menerima pembodohan. Bukan umat Islam bodoh. Umat Islam itu jenius-jenius. Karena dipektali fitrohnya fungsi betul. Melihat yang hak, melihat yang patil. Maka jenius. Tetapi banyak umat yang ngaku Islam. Banyak orang ngaku Islam saat ini menerima pembodohan. Mau dibodoh-bodohi. Mau dihijali amplop monoda emis. Jadi bodoh. Jadi bodoh sudah. Tidak lagi mau mengikuti petunjuk koran sunnah. Tetapi mengikuti amplop. Pedoman hidupnya amplop. Sudah. Jadi naik amplopnya isi ukeh. Rodok-rodoknya. Amplopnya paling hanya isi berapa lembar. Sekarang rekening. Rekening. Transfer. Sehingga banyak orang Islam yang kaku lidahnya. Pelu. Tidak lagi menyuarakan koran sunnah. Gara-gara. Fulus. Gara-gara kesenangan uang dunia. Sehingga berdakwah. Tidak lagi kebenaran koran dan sunnah. Berdakwah. Berdasarkan pesanan. Maka umatnya juga menjadi bodoh. Nah ini loh. Sehingga. Agama sudah berubah sekarang. Tidak lagi Islam. Padahal kata Allah. Tetapi sudah berubah. Karena kita bodoh. Terkena virus. Tabdi Sulafkar Adiniyah tadi. MTA ini harusnya. Hanya menjadi. Lembaga. Nama. Lembaga. Majlis ta'lim kita. Berubah. Agamamu apa? Islam MTA. Bahkan berubah. Agamamu apa? MTA. MTA jadi agama. Sehingga sangat fanatik. Karena sangat fanatik. Pada golongan. Sehingga agamanya tidak lagi Islam. Ditanya agama mau apa? MTA. Sejak kapan? MTA. Mawamadiyah. NU. Persis. LDI. Jadi agamanya sejak kapan? Kan tidak ada ayat yang berbunyi. Innadina indallahi majlisi tafsiril Qur'an. Kan tidak ada. Innadina indallahi. Nahdlatil ulama. Atau innadina indallahi muhammadiyah. Kan tidak ada ayat yang berbunyi begitu. Innadina indallahi l-Islam. Sudah. Itulah sekarang itu. Orang kalau tidak punya kesantunan. Tidak punya kasih sayang. Tidak berubah wataknya karena Qur'an. Berarti dia jauh dari kebaikan. Yang dilimpahkan oleh Allah. Terima kasih. Terima kasih.